Halo, kembali lagi di channel Yulian19, sebuah channel yang akan memberikan informasi seputar otomotif. Di video kali ini, gue mau ngebahas sedikit tentang mobil Honda Brio Satya tipe E CVT tahun 2020. Nah, seperti apa mobilnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Yulian19. Honda Brio Satya tipe E CVT 1200cc tahun 2020. Ini dia ya guys, tampilan depannya bisa dilihat. Sekilas masih sama dengan model yang sebelumnya ya, tidak ada perubahan. Nah, pada bagian grillnya, ini juga sudah ditambah dengan aksen krum supaya terkesan lebih elegan. Pada bagian headlampnya, ini masih menggunakan halogen, juga sudah terdapat lampu sen dan juga sudah terdapat lampu senja LED berwarna putih. Pada bagian bumper, di bawahnya ini sudah terdapat fog lamp dengan covernya berwarna hitam ya. Nah, jadi ini untuk tampilan depannya. Pada sepionnya, ini belum dilengkapi dengan lampu sen dan juga belum menggunakan sistem retractable ya. Jadi, masih manual untuk melipatnya. Pada bagian ban atau velgnya, ini bisa dilihat ya. Velgnya ini masih menggunakan satu warna, yaitu warna silver, belum two-tone color ya. Dan juga untuk ukuran bannya, ini menggunakan ukuran 175x65 ring 14. Dan untuk sistem pengereman pada bagian depan, ini sudah menggunakan sistem cakram. Nah, pada bagian fender, di kanan dan kirinya, ini juga sudah terdapat lampu sen ya. Dan untuk line window-nya, untuk tipe E ini masih berwarna hitam ya, belum krum. Dan juga untuk door handle-nya ini, dia belum menggunakan sistem smart key, karena memang untuk kuncinya ini, dia belum menggunakan sistem keyless operating system ya. Dan untuk sistem pengereman pada bagian belakang, ini masih menggunakan sistem tromol. Pada bagian belakangnya, ini bisa dilihat ya. Nah, di atasnya ini, sudah terdapat antena, dan untuk antenanya ini masih yang biasa ya, belum menggunakan jenis antena yang subfin atau sirip hue. Dan di sini juga sudah terdapat high mount stop lamp, yang sudah LED. Dan pada bagian kaca belakangnya, ini masih polos ya, belum terdapat defogar untuk anti kabutnya, jadi belum ada. Dan untuk tipe E ini, pada bagian belakangnya juga sudah terdapat rear wiper. Untuk lampu belakangnya, ini masih halogen juga ya, masih bohlam, belum menggunakan yang LED. Sudah terdapat lampu sennya juga, bohlam berwarna kuning. Pada bagian pintu belakang sebelah kirinya, ini sudah terdapat emblem Honda. Pada bagian tengahnya, ini ada emblem logo untuk Brio Satya-nya, dan di sebelah kanannya, ini ada emblem tulisan Brio Satya, dan juga emblem Ivy Tech. Karena memang untuk teknologi yang dipakai adalah Ivy Tech. Pada bagian bumper belakangnya, ini masih polos ya, belum terdapat sensor parkir. Sekarang kita lanjut ke bagian interior. Pada bagian door trimnya, ini bisa dilihat. Untuk warna pada bagian door trimnya ini, dia kombinasi ya, perpaduan warna hitam dengan warna beige atau warna gading ya. Nah, untuk door handle-nya, ini berwarna silver. Dan pada bagian armrest-nya ini, dia bahannya belum soft touch ya. Dan juga sudah dilengkapi dengan tombol untuk power window, lock power window, dan juga tombol untuk pengaturan electric mirror pada spionnya. Belum ada tombol untuk pengaturan retractable-nya ya, karena memang belum ada. Dan di bawahnya, ini sudah terdapat cup holder dan juga satu buah speaker. Nah, ini bisa dilihat untuk bagian dashboard-nya, desainnya ini sporty ya, untuk bryo satya tipe E tahun 2020 ini. Pada bagian joknya, ini bisa dilihat untuk headrest-nya ini, dia menyatu ya. Dan juga desainnya ini, dia sudah menggunakan desain semi-side bucket. Jadi, supaya terkesan sporty ya, dan juga untuk bahannya, dia masih fabric. Dan untuk pengaturannya, ini hanya ada untuk reclining saja. Jadi, belum ada high adjuster-nya ya. Nah, ini untuk setirnya, untuk sistemnya sudah menggunakan electric power steering. Dan untuk setirnya, konsepnya juga dia trispock. Dan untuk setirnya juga, ini belum dilapis dengan kulit ya. Nah, pada bagian kirinya, ini sudah ada tombol untuk pengaturan audionya. Dan pada bagian tengah, ini sudah ada SRS airbag. Pada bagian belakang, ini sudah terdapat tuas untuk pengaturan headlamp, foglamp, dan juga lampu sen. Di sebelah kirinya, ini ada tuas untuk pengaturan wiper depan dan belakang. Dan pada bagian bawah, ini sudah ada tuas untuk pengaturan posisi setirnya ya. Dan untuk posisi setirnya, ini dia hanya bisa untuk tilt steering saja. Jadi, belum bisa teleskopik ya. Nah, ini untuk speedometernya bisa dilihat ya. Sudah ada indikator ecodrive-nya. Dan juga pada bagian tengahnya ini, ada layar kecil untuk MID-nya ya. Pada bagian dashboard sebelah kanan, ini sudah terdapat kisi AC dengan list berwarna silver. Dan juga sudah ada untuk pengaturan sistem buka-tutup AC-nya. Nah, ini sudah ada tempat penyimpanan. Dan di bawahnya, ini juga masih polos ya. Belum ada tombol-tombol pengaturan lainnya. Dan ini untuk lubang anak kuncinya ya. Meskipun belum menggunakan sistem keyless operating system, tapi dia sudah menggunakan sistem immobilizer. Di bawah sini juga sudah terdapat tuas untuk membuka cup mesin. Dan di bawahnya lagi, ini sudah ada tuas untuk membuka tutup tanki. Sekarang kita lanjut ke atas. Pada bagian atas, sudah terdapat dua kisi AC dengan list berwarna silver. Dan di bawahnya, sudah terdapat head unit. Dan untuk head unitnya, pada tipe A ini, dia belum menggunakan sistem yang touchscreen ya, atau monitor. Tapi untuk head unitnya ini, sudah double din, dan juga sudah support untuk bluetooth, dan juga untuk USB. Di sebelah head unitnya, ini sudah ada tombol untuk lampu hazardnya. Dan di bawahnya, ini juga sudah terdapat untuk sistem pengaturan AC-nya, dan AC-nya sudah digital ya. Hanya dia belum auto climate. Dan di bawahnya ini, ada tempat untuk penyimpanan. Dan juga, ini sudah terdapat untuk power outlet. Dan ini juga sudah terdapat dua cup holder. Nah ini untuk tuas transmisinya, Matic, dan menggunakan sistem teknologi CVT. Dan ini untuk handbrake-nya, dan juga di bawahnya sudah terdapat cup holder. Pada bagian dashboard depannya, ini juga sudah terdapat konsol box. Dan untuk sistem bukanya, dia belum soft opening ya. Dan di atasnya, ini sudah ada motif karbon dengan list berwarna silver, dan juga sudah terdapat isi AC dengan sistem buka tutupnya ya. Nah di atasnya juga sudah terdapat SRS airbag. Pada bagian sun visor penumpang depan, ini sudah terdapat vanity mirror. Dan untuk sun visor pada bagian driver, juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror. Nah sekarang kita lanjut di baris kedua. Nah ini bisa dilihat ya, untuk bagian door trim di baris kedua. Perpaduan warnanya juga sama ya, kombinasi warna hitam dan juga beige atau warna gading ya. Nah untuk door handle-nya juga dia sudah warna silver. Dan pada bagian armrest-nya, ini juga sudah terdapat tombol untuk pengaturan power window di baris kedua. Dan juga sudah terdapat untuk chat lock-nya ya. Pada bagian bawahnya, ini juga sudah dilengkapi dengan cup holder, dan juga sudah terdapat satu buah speaker. Nah ini ya, untuk jok di baris keduanya, dia belum terpisah ya, masih menyatu, tapi sudah dilengkapi dengan tiga headrest. Dan untuk space di baris kedua, ini juga cukup luas ya. Sekarang kita lanjut ke bagian bagasi. Nah ini bisa dilihat ya, untuk bagian bagasi belakangnya. Untuk kapasitas bagasinya ini, kalau dibilang cukup luas juga. Dan pada bagian bawah bagasinya, ini juga sudah terdapat untuk ban serepnya ya. Dan untuk ban serepnya, ini juga masih kaleng, dan juga sudah terdapat tempat untuk donkrak, kunci roda, dan tools lainnya ya. Sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Untuk teknologi yang digunakan pada mesin Brio Satya Tipu E ini, sudah menggunakan teknologi iVTEC. Yang berkapasitas mesin 1200 cc, SOHC 4 silinder 16 valve. Dan untuk horsepower maksimalnya itu, mencapai di angka 90 PS. Dan untuk torsinya, itu mencapai di angka 110 Nm. Nah ini bisa dilihat juga ya, sudah terdapat modul untuk ABS-nya. Selain sudah terdapat ABS, juga sudah dilengkapi dengan EBD. Dan pada bagian kap mesin dalamnya, ini juga sudah dicat dan juga dilengkapi dengan peredam ya. Jadi, selesai sudah, sedikit penjelasan dari gue tentang mobil Honda Brio Satya Tipu E 1200 cc CVT tahun 2020. Nah, untuk spesifikasi lengkapnya, untuk harganya berapa, untuk promonya apa aja, dan diskonnya berapa, kalian nanti langsung aja hubungin kontak persen yang nanti bakal gue cantumkan di deskripsi di video ini. Kalau kalian hubungin, gue bisa pastiin kalian akan mendapatkan harga yang terbaik, promo yang terbaik, serta diskonnya yang besar buat kalian. Mungkin ini aja yang bisa gue jelasin. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta aktifkan tombol loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Yulian19. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax